Parhat Abbas bangga hidup sederhana tak seperti Hotman Paris yang termengatakan ngaku miskin di lasir Nusantara Nyus Parhat Abbas dan Hotman Paris tetapi yang memang dikenal menjadi pengacara yang selalu memiliki pendapat berlawanan Parhat Abbas dan Hotman bahkan selalu membela kubu yang berlawanan di ranah hukum misalnya saja masalah Gali Ginanjar dan Paris Arafik keduanya lagi-lagi berada di pihak berbeda dan tak segan-segan saling sindir Parhat pun lagi-lagi membuat heboh lantaran merasa jauh lebih hebat dari Hotman hal itu ia tunjukkan secara langsung melalui akun Instagram pribadinya Parhat Abbas ofisial Parhat nampak membagikan foto yang disandingkan dengan potret Hotman Parhat bahkan tak ragu menyendir kehidupan Hotman yang selalu menunjukkan kemewahan hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah mereka melemparinya dengan batu tetapi ia membalasnya dengan buah tulis Parhat di keterangan foto yang ia ungkah sayang kalimat bijak tentang kesederhanaan yang ditulis Parhat justru mendapatkan nyinyiran dari warganet mereka mengaku heran mengapa pria berusia 43 tahun itu tak berhenti menyeret nama Hotman sebutan panjat sosial pun langsung disematkan di nama pengacara kondang itu inilah sebagian komentar netizen kepada Parhat Abbas yang nyinyir selamat menikmati selamat menikmati